Baik, selanjutnya untuk Ahmad Trondon Muzaki dipersilakan untuk menyalakan audionya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Terima kasih. Halnya itu apa, di Pulau Kecil itu sumber air tawarnya itu sangat tinggal di daerah tersebut. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk siapa ya pertanyaannya? Ini pertanyaan Mas Ahmad ini untuk saya atau untuk siapa ya? Enggak jelas tadi soalnya. Mohon maaf. Putus-putus Mas soalnya. Bisa diulangi ya Mas? Atau ditulis di WA saja? Apa di WA, di mana? Di chat. Kalau memang ditujukan untuk saya. Sambil menunggu pertanyaan dari Mbak Erika ya? Iya, Bapak. Bisa dijelaskan nggak? Mbak Erika mungkin dengar ya? Saya nggak dengar soalnya. Saya juga putus-putus, Bapak. Tadi saya sempat keluar, sehingga saya tidak bisa melihat pertanyaan dari Saudara Zaki. Mungkin bisa ditulis dalam kolom komentar. Iya, nanti-nanti biar saya jawab. Terus saya boleh... Ini ada lagi nggak yang mau nanya? Buat saya atau yang... Masuk Mbak Erika. Boleh izin di sini, di forum ini, teman-teman akademisi. Buat forum bersama kami, maksudnya saya. Saya butuh masukan di luar forum ini ya. Nanti butuh masukan. Berkait pengelolaan persisir dan pulau-pulau kecil. Apapun di dalamnya ya. Jadi kita ada forum sendiri, gitu maksud saya. Menjawab yang tadi, untuk bekerja sama di bidang mananya nanti. Bisa masukkan ke pimpinan, gitu. Karena banyak hal-hal teknis dan non-teknis yang perlu kita bicarakan di luar forum ini nantinya. Terima kasih. Siap-siap, Pak. Pak Randy ini pokoknya orangnya topos do more. Kalau butuh apa-apa ke Pak Randy. Selalu terjawab deh. Terima kasih, Pak. Nanti kita ini aja, capri-caprian. Iya, nanti kalau bisa ada forum buat sama para akademisi atau siapa. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut terkait program ke depan. Ada masukan dan lain-lain kepada kita. Dan saya juga butuh bantuan teman-teman, masukan dari teman-teman. Iya, siap. Mungkin gini moderator sekutu ya, pertanyaan untuk Pak Randy. Di apa, dikelompokkan itu ya, takutnya beliau kan ada jadwal yang lebih penting, gitu ya. Oh, iya. Dikelompokkan dulu Pak Randy, kalau sudah, Pak Randy kan mungkin ada sesuatu yang harus disiapkan, gitu ya. Kakak kelas yang pengertian sekali, nih. Iya dong. Selalu mengerti dirimu. Selalu. Permisi, Bapak dan Ibu Pemateri, saya ingin membacakan pertanyaan yang tadi dari Saudara Zaki, yaitu ditanyakan kepada Bapak Agus, pertanyaannya merupakan sumber air tawar di pulau kecil dan terbatas. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana solusinya? Untuk Bapak Agus, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Erika, untuk pertanyaan terkait dengan sumber air tawar. Memang di pulau kecil sangat langka sekali yang namanya air tawar. Jadi kalau kita ke pulau kecil, jangan pernah kita, untuk beberapa pulau kecil, terutama yang ada di pulau Madura, jangan pernah membayangkan di situ kita bisa menemukan air tawar yang bagus, kemudian melimpah, karena di sana punya keterbatasan. Karena kalau kita lihat memang dari proses pembentukan dari pulau kecil itu kan ada banyak, entah dari karang terangkat, atau yang berupa atol, atau apapun. Nah, memang untuk beberapa, makanya di sini, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa berlanjut di pulau kecil, ini adalah kegiatan-kegiatan yang membutuhkan air tawar yang sedikit. Tapi di sini, untuk beberapa hal, terkait bagaimana misalnya ada pulau kecil yang memiliki potensi dan daya tarik wisata, tapi di sini memiliki terbatasan air tawar. Karena paling tidak, kalau kita untuk wisatawan atau berwisata, ini membutuhkan air tawar di situ untuk bilas atau apapun, untuk akomodasi, dan yang lainnya. Salah satu yang bisa dilakukan, yaitu dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan pendekatan teknologi, bisa banyak cara di situ. Dengan penyulingan, tapi itu mahal sekali. Kemudian dengan pemanfaatan air hujan yang sudah ada di beberapa pulau kecil. Kemudian di sini, kalau untuk implementasi pulau wisata di pulau kecil, banyak sekali misalnya banyak dilakukan dengan mengatur. Contoh misalnya yang di pulau Gili Labeg. Gili Labeg, ini banyak, disana air tawarnya itu sangat sedikit sekali, bahkan kualitasnya di situ, oke lah, kurang bagus. Nah, mengatasinya di sini, kalau memang mau dikembangkan kegiatan wisata, di sini bisa dengan mengatur, pertama, untuk tempat-tempat akomodasi. Akomodasi yang bisa ditempatkan di pulau yang lebih besar, sehingga di situ ketersediaan air tawarnya lebih besar lagi, lebih banyak. Kalau yang di pulau Gili Labeg, ini kan penduduk di sana ngambil airnya kan di pulau Potran, di situ. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif di situ. Yang kedua di sini adalah, dengan, selain dengan mengatur tempat akomodasi bagi wisatawan, dengan menempatkan akomodasi, di hotel itu tidak harus, atau penginapan atau homestay di situ, tidak harus di pulau kecil di situ. Yang kedua bisa dilakukan dengan pemanfaatan di situ. Pemanfaatan teknologi, bisa dengan penyudingan, atau dengan membuat desalinasi di situ, sehingga air di situ bisa digunakan kembali. Dan yang ketiga, air hujan pastinya. Nah, di pulau Giliang, Masyarakat di sana, dengan bantuan BPWS, di sini sudah bisa memanfaatkan air hujan. Di situ sudah disediakan, di situ tempat penampungan air hujan. Sehingga ketika hujan, ketika volume air di sana banyak, air tawar di situ tersedia dengan banyak, ini bisa ditampung. Ditampung, kemudian ketika masuk pada masa keringan seperti ini, tapi itu hanya cukup untuk beberapa bulan, ini bisa digunakan oleh masyarakat setempat. Jadi, tiga hal itu yang paling mungkin, dan yang paling praktis dilakukan untuk mengatasi kekurangan air tawar, yang ada ketersediaan air tawar di Pulau Kecil. Demikian, Mbak Rika. Baik, apakah untuk Saudara Zaki sudah cukup? Jawaban dari Bapak Agus Romadun. Terima kasih, Pak Agus, jawabannya. Ya, Mas. Baik, selanjutnya yaitu, karena masih ada waktu sedikit untuk melanjutkan pertanyaan, ada pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Bapak Aris. Mungkin Bapak Aris ingin menyampaikan secara langsung kepada pemateri. Kami tersilakan. Ayo, Pak Aris, kangen suaranya, Pak Aris. Pak Aris, Pak Aris, tidak mau bersuara kayaknya, Rika. Iya, Bapak Aris. Tidak bisa itu, mungkin sipu. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan dari Bapak Aris untuk Bu Insafitri. jadi pertanyaannya, bagaimana konsep dan pengembangan natural product yang dapat diangkat berkaitan dengan potensi yang ada di Pulau Madura. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak Aris. Pokoknya nanti, karena saya mempunyai syarat khusus, lupa Aris ya. Kalau bertanya, berarti olah-olahnya dari Taiwan ini kita tunggu ini, untuk kita semua. Oke, akan saya coba untuk menjawab. Jadi, peluang ya. Sebenarnya saya punya slide yang bagus ini. Saya dapatkan dari Sri Fastaf. Bentar ya, saya ini kan, mana tadi, Google Meet. Presentasi. Presentasi. Bentar ya, saya kasih slide yang bagus ini. Bisa enggak ini. Oke, jendela. Materi webinar. Share. Pak Aris kelihatan enggak, Pak Aris? Ini saya dapat artikel yang bagus ya. Tentang promising, promising marine anti-cancer, anti-inflammation, dan anti-infection untuk HIV, malaria, dan lain-lain. Ini beberapa penelitian antara 2008 sampai 2011. Ini kita bisa melihat ada totalnya itu di sungguh Y dan sungguh X adalah beberapa marine resources product ya. Ada dari microorganism yang paling banyak ini adalah, peluangnya yang paling banyak adalah microorganism. Setelah itu, ada green algae. Pak Aris? Bisa didengar enggak, Erika, suara saya? Bisa, Ibu. Bisa ya? Bisa. Nah, ini kalau kita lihat beberapa, kalau totalnya sih untuk seluruh marine product, marine natural product, ini banyak sekali ya. Ribuan ya di sini ya, total penelitiannya ya. Nah, di sini yang paling banyak di marine organism meningkat ya dari 2009 sampai 2012. Setelah itu green algae, ada lagi brown algae, ini peluang juga, red algae. Karena semuanya ini kalau kebanyakan sih untuk apa namanya, anti-cancer, anti-inflammation, anti-infection, dan lain-lain ya. Setelah itu ada spung, spung juga banyak sekali. Seni darian juga banyak di sini. Ini ada 0 sampai 500-an ya. Bentar ya Pak ya, masih webinar. Apa? Oh ya, ya, ya. Silahkan Pak. Selanjutnya ada bryosohan, ada molusca, tunicate, ini juga banyak, juga ada ternyata, echinodermata, mangrove, dan misilinus. Makasih ya Pak ya. Ya, Makasih. Bisa, nanti saya beri bidang Pak. Jadi itu saya rasa beberapa peluang yang bisa kita ambil untuk marine natural product. Mungkin itu dulu ya, yang bisa saya berikan Pak Aris ya. Saya kembalikan ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Aris dan juga atas jawaban dari Ibu Insafitri. Selanjutnya, terdapat satu pertanyaan terakhir dari Nurul Alvia. Apabila dimungkinkan untuk mengajukan pertanyaan langsung, silahkan dipertanyakan langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Erika. Saya di sini ingin mengembangkan pertanyaan dalam kerjasama antara pemerintah dan elemen lain yang bersangkutan untuk mengelola potensi sumber daya laut yang ada di Madura. Terima kasih. Ini buat siapa nih? Kita ya? Pemimpinan untuk buat program, kalau boleh. Jadi, nanti saya minta. Siap, nanti kami kirim. Teleponnya. Pak, minta apa, Pak? Minta nomor teleponnya Pak Agus, saya belum punya. Pak Agus nanti bisa di... Siap, siap, siap. Gak ada ruginya gak sih ke Pak Rendy, Pak? Jadi begini, memang di pas saya ini, saya ingin membuka selebar-lebarnya kepada akademisi dan justru saya ingin mengait juga NGO, kebetulan teman-teman saya juga banyak yang bekerja di NGO internasional dalam hal ini sekolah lain untuk bergabung ke kami-kami butuh masukan. Karena Bu Gubernur sekarang programnya adalah button-up, bukan top-down. Jadi, saya ingin menggali sama teman-teman akademisi maupun NGO ini pasti yang menyentuh langsung kepada masyarakat yang ada di lapangan. Sehingga saya juga butuh masukan. Justru saya juga berterima kasih kalau banyak yang magang di DKP, teman-teman mahasiswa baik dari Brojaya, Truno Joyo yang pernah magang, itu menjadi bahan evaluasi kami. Oh, ternyata yang lama ini terlihat sama teman-teman mahasiswa ini. Jadi, saya tidak mengerti kecilkan mahasiswa, ah, masih RSI, gini-gini, gini, kita arahkan begini, tidak? Tapi hasilnya itu kami juga butuh. Makanya saya selalu ngomong, boleh magang di kami atau PKL atau apapun buat proposal, tapi nanti hasilnya saya minta satu. Jadi, di tempat saya itu banyak tuh hasil-hasilnya, teman-teman. Nah, itu yang buat saya, buat baca-baca, oh, ternyata luasan trumbu karang yang ditelit, oh, kerapatannya segini. Jadi, dapat info banyak saya dari teman-teman. Nah, jadi, saya pikir kami terus menggalang kerjasama, Mbak, kepada akademisi maupun stakeholder yang ada di Kaltimu. Bahkan, teman-teman Jakarta pun kami undang, NGO luar, musuh saya ada komunitas-komunitas pesisir dan lain-lain. Nah, ini saya juga tadi banyak menarik terkait, saya lihat CV-nya Pak Agus Romadu terhadap pesisir. Nah, saya juga mohon masukkan dan lebih banyak ini terhadap kebijakan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin dari Ibu Insa Fitri memiliki tambahan untuk pertanyaan dari saudara Nurul Alfiah. Pertanyaannya tadi apa ya? Maaf. Ya, teman-teman. Jadi, pertanyaan dari saudari Nurul Alfiah, yaitu hal apa saja yang perlu diimplementasikan dalam kerjasama antara pemerintah dan elemen yang bersangkutan untuk mengelola potensi sumber daya laut yang ada di Madura? Oh, siap. Ini, ini, ini. Saya sudah siapkan jawabannya ternyata. Bentar ya. Seluruh elemen, Pak. Inaya, Pak. Apa? Seluruh elemen kan bisa dikerjasamakan. Tergantung nanti MOI-nya seperti apa. Betul itu. Seluruhnya. Apa sih yang nggak bisa? Nah, ini ya. Mungkin keterlibatan pemerintah ya. Dalam pengelolaan, saya lebih menyebabkan. Sebenarnya semuanya bisa. Dari tahap perencanaan sampai ke evaluasi bisa sebenarnya. Cuman, ini saya menyoroti ke aspek kelembagaan. Mungkin ya yang lebih, lebih apa namanya, lebih kita soroti. Jadi, mungkin dilemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan kelembagaan hukum. Nah, di sini bisa kita implementasikan. Di samping itu, sistem pendataan. Nggak hanya perikanan tangkap ya, semuanya saya rasa. Sistem pendataan. Jadi, mekanisme pengumpulan data. Setelah itu, apa namanya, nanti sampai evaluasinya. Itu bisa. Yang paling penting dari segi pendanaan ya, Pak Rendy ya. Saya rasa. Mungkin saya minta nanti pertemuan sendiri ya. Tidak ada misi dengan saya nih. Itu tipe saya banget itu. Tanpa, anu ini, langsung to the point. Langsung ke poinnya aja. Jadi, saya rasa itu dari perencanaan, dari pelaksanaan, evaluasi, semuanya memang harus kita, apa namanya, apa, semuanya memang harus diganting nih. Karena ini urusan pengelolaan itu nggak hanya satu pihak ya. Saya rasa itu, Mbak. Maaf ya, kalau nggak bermutu jawabannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Insafiti dan juga Bapak Rendy. Sekarang sudah berada di penghujung acara. Jadi, terima kasih untuk para pemateri yang sudah hadir dan mengisi waktu dalam acara webinar ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk para dosen dan juga peserta yang telah mengikuti serangkaian acara webinar kali ini. Saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari acara webinar ini, yaitu yang pertama, pengelolaan sumber daya laut Madura dengan metode weak wins. Diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat yang hasilnya dapat dirasakan dalam waktu yang cepat. Lalu, selanjutnya program prioritas yang telah disampaikan oleh Bapak Rendy, yaitu yang pertama, rehabilitasi sumber daya kelautan, yang kedua, pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, lalu yang ketiga, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil, dan lalu, peningkatan produksi garam rakyat. Lalu yang terakhir, yaitu terdapat smart investment yang dipaparkan oleh Bapak Agus Ramadhan, yang mana akan bisa terwujud apabila kita semua sebagai elemen masyarakat bisa menjaga dan bisa menjaga melalui konservasi, sehingga benefit yang dihasilkan dapat menjadi sangat baik. Terima kasih. Saya Erika Kurotulaini sebagai moderator. Saya akhiri sampai di sini, dan acara akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Halim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Wadik mana nih Pak Wadik? Pak Wadik. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kamu juga, Pak. Nah, berdoa dulu. Ayo yang khidmat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang kali ini, maka kita berdoa bersama-sama. Semoga webinar ini membuahkan hasil ke depan yang lebih maksimal dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita menundukkan pahal kita dan berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita bisa memaksimalkan ilmu yang kita dapat pada siang kali ini. A'udzubillahimmanasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa alihi rabbi al-amalin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil riski wa taubatan qabla al-mawt wa rahmatan izzal mawt wa maghfiratan ba'dal mawt Allahumma hawil alayna fi sakarati al mawt wa najata bin an-naru afi izzal hisab Rabbi ufirli waliwalidahya warham huma kami kama rabbayani sawwirah Rabbi ufirli waliwalidahya warham uma a kamarabbayani sawwirah Rabbi ufirli waliwalidahya warham kama rabbayani sawwirah Rabbi zidane ilma warzutni fahma birahmatika ya al-hamman rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa kina aza banar, wa kina aza banar, wa adakhina jandata ma'al-abrar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alami, ya barakatil infatihah. Berdoa selesai, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.